Selain dari itu lor konsekuensi yang terjadi adalah ketika pelaku pesugian ini meninggal dunia pada satu saat pelaku pesugian itu jenazahnya akan berbentuk atau berpose seperti halnya kera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat barai pembelajar apa kabarnya sobat-sobatku BP channel tercinta semoga kondisi sehat walafia tanpa kurang suatu apapun ya Dulur-dulurku semua di postingan kali ini gue pengen bagikan satu wawasan tambahan yang mungkin diantara lo ada yang belum tahu Topik kali ini temanya kita balik ngebahas soal pesugihan Nah pesugihan kali ini yang mau gue bahas kebenaran adalah pesugihan kera Nah mungkin ada sebagian yang udah pernah denger tapi pastinya gue yakin ada juga yang belum pernah tahu Kayak apa sih pesugihan kera ini? Seperti kita tahu lor pesugihan jenis yang satu ini mungkin gak banyak terlalu dikenal di kalangan umum orang-orang yang memang nganut jalan pintas untuk mencari kekayaan ya lor Kerap kali pesugihan jenis ini kalah pamor kalau dibandingin pesugihan jenis tuyul, pesugihan belorong atau mumpabi ngepet yang mungkin udah terkenal kemana-mana Nah saking minimnya orang yang tahu pesugihan ini sempat dikira hanya sebatas mitos belaka Pesugihan kera ini juga dikenal dengan pesugihan monyet atau pesugihan kera yang memang banyak dikenal di berbagai pelosok Nama ini diberikan karena pelaku pesugihannya memang bekerja sama atau memuja sosok siluman kera atau siluman monyet Siluman ini konon sosoknya berbentuk kera yang sangat besar Kadang yang dicari adalah sosok kera besar yang berbulu putih Warna putihnya karena katanya sosok ini ilmunya paling kuat mendatangkan harta kekayaan duniawi Dan pelaku pesugihan ini konon secara ritual akan bertapa di tengah hutan atau bahasa merekanya seperti tirakat di bawah pohon-pohon besar dengan segala macam perlengkapan sesajennya Nah jika permintaan untuk kerjasamanya diterima konon akan muncul nih hewan yang berbentuk kera atau monyet di depan orang tersebut Kera atau monyet ini akan sangat jinak dan penurut Nah jika hewan kera atau monyet ini sudah muncul Maka hewan tersebut harus segera diajak dan dibawa pulang Itu aturan mainnya Di rumah hewan kera ini harus ditempatkan di sebuah ruangan khusus atau kandang khusus yang layak dan sedikit agak mewah Dan wajib diperlakukan dengan khusus pula Masalahnya dalam perlakuannya harus ada satu orang khusus yang diperintahkan untuk menjaga atau merawat kera tersebut Yang nantinya di dalam kamar yang sudah dipersiapkan atau kandang yang sudah dipersiapkan Nah biasanya nih lor Umur orang yang merawat atau yang diperintah untuk mengejagain kera ini umurnya gak akan lama Konon ada saja kejadian yang menyebabkan penjaga atau perawat kera ini Kemudian akhirnya harus meregang nyawa atau meninggal dunia Mulai dari penyebabnya sakit atau mungkin kecerakaan dan banyak lagi Intinya tiba-tiba tertimpa kemalangan sampai akhirnya kemudian meninggal dunia Karena memang syarat dari penjaga atau perawat kera ini yang memang sekaligus dipersiapkan sebagai tumbal bagi siluman kera tersebut Jika sudah seperti itu nantinya akan dipersiapkan lagi calon atau kandidat atau kader pengganti yang sudah meninggal Begitulah seterusnya Nah hal yang memang disukai orang dari jenis pesugian ini Konon adalah karena pelaku bisa ngatur sendiri siapa yang akan dikorbankan atau ditumbalkan untuk pesugian jenis ini Syaratnya hanya cukup diperintahkan untuk merawat dan memelihara kera yang ada di dalam kandang atau kamar tersebut Dan itu boleh siapa saja Bahkan orang yang gak dikenal sekalipun Sekali saja tumbal atau korban yang sudah diberikan Maka setelah itu konon kekayaan dan juga harta akan datang dengan deras dari segala penjuru Bahkan konon katanya Pesugian kera ini gak hanya untuk mendatangkan harta aja lor Tapi juga untuk menyingkirkan lawan atau orang-orang yang gak disukai dengan cara-cara yang goib Yang netabene bisa sekaligus dijadikan tumbal Tentu saja setiap pesugian pastinya selalu ada konsekuensinya yang harus dibayar mahal Selain keharusan untuk menyediakan tumbal Di waktu-waktu tertentu maka ada waktu dimana pelaku pesugian ini harus merelakan istri atau anak perempuannya Akhirnya akan disetubuhi oleh sang siluman kera tersebut Dan gak jarang nih ketika suatu saat istri atau anak perempuan sang pelaku pesugian ini nantinya hamil dan melahirkan seorang anak Maka anak yang lahir itu konon tubuhnya akan ditumbuhi bulu-bulu lebat seperti hanya hewan kerak Bahkan lengkap dengan buntutnya yang sebagian orang bisa melihatnya tapi sebagian besar tidak Namun biasanya bayi yang berbulu itu konon umurnya gak akan panjang Sebentar kemudian biasanya dalam hitungan hari akan meninggal dunia Nah selain dari itu lho konsekuensi yang terjadi adalah ketika pelaku pesugian ini meninggal dunia Pada satu saat pelaku pesugian itu jenasannya akan berbentuk atau berpose seperti hanya kerak Tangannya menekuk kaku ke arah dalam dengan jari-jari seperti membentuk cakar seekor hewan kerak Sementara kakinya juga akan menekuk ke arah dalam persis kali bentuk hewan kerak Sampai kapanpun kaki tangannya tidak akan bisa diluruskan Dan konon jika mencoba untuk dinormalkan maka posisi jenasannya itu akan kembali dengan sendirinya menyerupai kerak Kadang juga pada bagian wajah dan tubuhnya akan ditumbuhi oleh bulu-bulu yang lebat persis mirip seekor hewan kerak Dan konon lagi bau jenasannya pun akan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat Walaupun sudah coba diberikan wang yang atau formalin sekalipun tetap bau busuk tersebut gak akan hilang lor Nah cerita pesugi yang kerak ini sampai saat ini masih dikira isapan jempol semata Padahal pesugi yang ini kadang masih ada dan eksis Khususnya terutama di daerah-daerah pelosok-pelosok negeri ini Yang juga konon pesugi yang ini belum pernah ada yang mengangkat menjadi sinetron atau film-film layar lebar Seperti pesugi yang lainnya Nah itu yang membuat pesugi yang ini kurang dikenal dan kurang terdengar dibandingkan jenis-jenis pesugi yang lainnya Jika ada beberapa media yang pernah memberitakan tentang pesugi yang ini Banyak orang yang gak percaya kadang-kadang dianggap mitos belakang Nah itulah lor sedikit informasi tentang pesugi yang kerak yang bisa gua bagikan kali ini Ngeri juga ya lor ya Ya pada prinsipnya yang namanya mencari harta Gua gak bilang ini mencari rezeki ya lor Yang mencari harta dan ketamakan duniawi itu pastinya senantiasa dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk yang bernama setan Yang ingin menggoda dan mencari teman untuk bekal kerabat dan rombongan mereka di jahanam kelak Ingat ya lor hidup ini sangat pendek dan gak ada gunanya melakukan cara-cara seperti ini Yang karenanya akan mencelakakan dan membuat penyesalan sumur hidup bagi kita maupun keluarga kita Kalau kita musah seandainya itu pun elu merasa punya hati nurani dan kasihan serta sayang pada keluarga elu Sebaiknya dihindari Nah postingan kali ini hanya sebatas wawasan belaka yang bahannya gua ambil dari berbagai sumber Untuk menjadi tambahan informasi wawasan semata Gak lebih dan gak kurang Artinya gua sarankan jauhilah hal-hal seperti ini Karena tidak ada manfaatnya sedikit pun Hidup itu sangat pendek dan hidup hanyalah sementara Gak ada yang abadi Yang abadi adalah siksa atau nikmat di akhirat kelak Tempat kita dimana akan ditempatkan surga atau di neraka janaan Demikian postingan kali ini Semoga bisa menjadi informasi dan wawasan tambahan bagi lu semuanya Dan silahkan dibagikan jika postingan ini bermanfaat Dan jangan lupa like dan juga subscribe channel ini Dan kita berjumpa kembali di postingan berikutnya Terima kasih banyak yang menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton